Intro Apa kabar Bapak Jokowi yang terhormat Mohon izin saya sebelum mulai pakai sarung tangan Karena saya kedinginan di tempat saya tinggal Cukup dingin Nama saya Panji Pragiwaksono, Pak Jokowi Saya adalah pembayar pajak Rakyat Indonesia Yang bikin video ini karena punya keresahan terkait apa yang Bapak baru saja ucapkan Baru-baru ini ucapkan Tentang bahwa presiden, menteri itu boleh memberi dukungan Dalam konteks pemilihan capres Saya sebenarnya niat bikin video ini sudah cukup lama Ada aja momen-momen di mana Bapak membuat sebuah pernyataan yang membuat saya gusar dan ingin memberi pendapat Tapi Kesibukan membuat momen-momen tersebut hilang Syukurnya Bapak tidak berhenti membuat pernyataan-pernyataan yang saya anggap kontroversial Sehingga ketemu lagi momennya untuk membuat video ini Bapak sekali lagi mengatakan bahwa sebagai presiden, presiden itu boleh Presiden boleh menunjukkan pilihan Mendukung kepada capres Menteri boleh Yang mana agak berseberangan dengan apa yang Bapak katakan Bahkan beberapa bulan sebelumnya atau mungkin beberapa tahun sebelumnya juga pernah Tapi oke lah Bapak bikin pendapat Dan Bapak mengatakan secara terang hukum boleh Asal musti cuti dan tidak pakai fasilitas negara Dan Bapak mengatakan itu sambil senyum Dengan sangat yakin Dengan salah satu paslon di belakang Bapak Yang juga ngangguk-ngangguk membenarkan ucapan Bapak Nah Ini letak Keresahan saya Bapak berbicara seperti itu karena Bapak yakin Bapak tidak melanggar aturan apa-apa Bapak tidak melanggar hukum Dan Kita memang bukan di eranya Richard Nixon Ya Pak ya Yang waktu itu gara-gara Frost Waktu diwawancara Sampai bilang I'm saying that when a president does it It's not illegal Wow Seorang presiden Amerika Serikat bilang Maksud saya Kalau presiden yang ngelakuin Itu gak ilegal Setelah pada akhirnya kenapa Richard Nixon Diturunkan Kita udah bukan disitu lagi ya Pak ya Kita Bapak Pak Jokowi gak mungkin lah Dalam posisi menjadi presiden Melakukan sesuatu yang melanggar hukum Melanggar aturan Yang lebih mungkin adalah Daripada melanggar itu aturan Aturannya Diganti dulu Seperti yang terjadi dengan Aturan batas usia Untuk seseorang bisa menjadi wakil presiden Hasil MK-nya Mengatakan bahwa Boleh Selama pernah jadi Kepala daerah Sesuatu atau sebuah keputusan Yang sebenarnya oleh MK-MK Sudah dikatakan Sebenarnya ini cacat Makanya Orang-orang Merespon Dengan cemas Ketika pada akhirnya Walaupun sudah dikatakan Itu keputusan yang salah Keputusan yang cacat Ternyata MK-MK bilang Tapi itu berlaku Untuk kedepannya Yang belakang yang sudah terjadi Terjadilah Tapi lolos itu Pak Aturan berubah Termasuk Aturannya yang juga direvisi Terkait Menteri gak perlu Mundur Ketika Maunya pres Atau nyawa pres Ini menambah Aturan yang sebelumnya Sudah pernah ada Yaitu bahwa Wali kota Atau kepala daerah Selama ini memang sudah Gak apa-apa Gak perlu mundur Itu aja sebenarnya Aneh Setidaknya menurut saya pribadi Tapi Aturannya yang ada itu Ditambah dengan menteri Sekarang juga tidak perlu Mencopot jabatannya Yang mana Kami semua Tentu khawatir Karena Menteri Ataupun kepala daerah Ataupun presiden Itu Kalau menurut Bapak boleh Untuk terus Berkampanye Dalam niatnya berkampanye Orang-orang yang ada di bawahnya Saya bingung Ini lagi Melakukan dengan kapasitas Sebagai apa Ketika Seorang kepala daerah Seorang menteri Seorang presiden Meminta sesuatu Kepada Anak buahnya Anak buahnya akan bertanya Ini dalam kapasitas beliau Jadi wali kota Jadi menteri Jadi presiden Atau jadi seorang pendukung Karena saya gak mendukung Dukungan Bapak Tapi kalau misalnya Saya menolak Nanti kenapa-kenapa Ini kan sesuatu yang Membingungkan Dan secara etika Jadi tanda-tanya Kembali lagi ke Lolosnya putra Bapak Untuk bisa menjadi Wakil presiden Ini menambah Bingung Rakyat Indonesia Akan Peran Bapak Dalam pilpres ini Nah Kalau kita kembali Ke pernyataan Bapak Bapak bilang Seorang presiden Boleh menunjukkan dukungannya Boleh Berkampanye untuk Capres Dan banyak orang Menggunakan contoh Amerika Serikat itu Obama nunjukin Kalau dia dukung Biden Obama mesti Menjadi presiden Itu boleh Satu-satu ya Tapi kalau misalkan Hanya karena Itu Amerika Terus benar Di Amerika juga Boleh menjadi LGBT Jadi kalau misalkan Mau ngikutin Amerika Jangan setengah-setengah Total aja Total aja Sekalian aja Tapi gak mau kan Banyak orang Indonesia Bisa gak mau Yaudah Sampingkan dulu Soal Barack Obama Dan Joe Biden Tapi Yang paling penting Sebenernya Kembali lagi ke pernyatannya Dan kembali ke aturannya Adalah memang benar Aturannya mengatakan Boleh memberikan dukungan Kepada Capres Selama cuti Atau tidak menggunakan Fasilitas negara Seperti yang Bapak bilang Sekali lagi Bapak ngomong gitu Seakan-akan Bapak itu Yakin pernyataan Bapak itu benar Yang jadi pertanyaan Sesungguhnya adalah Tapi Bapak sebenarnya Lagi dukung siapa Karena wartawan Sebenarnya Bapak memberikan dukungan Kepada siapa Bapak nanya balik Menurut Anda Emang saya dukung siapa Saya gak tau kenapa Wartawannya gak langsung Ngomong Prediksi saya Kaget Wartawannya ketika Dengar Bapak bikin Perjatan tersebut Karena menurut Keyakinan saya Pak Jokowi Yang saya hormati Menurut keyakinan saya Bapak mendukung Pak Prabowo Bilang aja Pak Bilang aja secara terbuka Kalau Bapak Dukung Pak Prabowo Karena dengan itu Kami tau Kami bisa minta Pak Jokowi Untuk cuti Tapi prediksi saya Bapak gak mau cuti ya Pak Makanya Bapak gak ngomong Secara terbuka Bahwa Bapak mendukung Pak Prabowo Kenatipun Saya, media Dan banyak orang Merasa iya Bapak memberikan dukungan Kepada Pak Prabowo Cuman Gak ngomong Sehingga Kekhawatiran banyak orang adalah Bapak bisa menggunakan Fasilitas negara Kan gak ngomong Kan gak cuti Ngomong aja Pak Bilang aja Sehingga Kami tau Bapak cuti Bapak tidak menjabat Presiden Ketika Bapak menunjukkan dukungan Adalah sebagai Bapak Joko Widodo Saja Rakyat Indonesia Yang punya hak Bapak betul Tapi jadi tidak menggunakan Fasilitas negara Bapak ngomong gitu aja Di belakang Bapak ada menteri Itu kan dinilai oleh banyak orang Seperti endorsement Dimana tuh Pak dilakukannya Di acara Di acara dimana Bapak Sedang menjalankan fungsi Menjadi presiden Bilang aja Pak Sehingga kami bisa minta Bapak untuk cuti Sehingga ketika Seperti contohnya Usai Debaca Pres ketiga kemarin Ketika Bapak bikin pernyataan Oh Debaca Pres kemarin Ini kok Personal ya Gak digagasan Dan kita tahu Bahwa Bapak tuh lagi jadi Pak Joko Widodo Bukan jadi presiden Republik Indonesia Karena sekarang Dengan Bapak gak ngomong secara terbuka Dan Bapak gak cuti Itu presiden Republik Indonesia Yang lagi ngomong Pak Sekarang kalau presiden Republik Indonesia aja Meng-endorse Satu Capres Ngapain kita Pemilihan Udah pasti menang Waktu Debat Capres ketiga Ketika pasal satu dan pasal tiga Sama-sama Mempertanyakan kinerja Pak Prabowo Lalu dianggap Seperti sebuah nyerang Narasi tangisan Kemudian semua jadi personal Ini semua diangkat nih Pendapat Bapak Itu satu narasi tuh Dengan yang lain Diangkat tuh semuanya tuh Ketika Debat Capres-Cawapres keempat Alias Debat Capres putaran kedua Giliran Pak Luhut yang menjawab Pak Luhut Yang menjawab Keresahan Pasal 03 Dan Pasal 01 Gimana caranya Gimana caranya yang lain mau menang Didukung Presiden Ibarat kata nih Pak Bazarnya Presiden Bazarnya Menteri Ibarat kata Pak Gimana caranya yang lain menang Erick Thohir ada Pak Bahlil ada di belakang Firepower Bapak dari Sisi Kartisan Luar biasa Teman-teman komika saya Bapak tahu siapa Deddy Kobuzier Sahabat saya juga Anji juga Kemarin sempat berpendapat Tentu Mereka gak akan mengaku Tapi kan kalau Sahabat saya Cah Yadi Sekarang let call Tituler close the door tuh Pak Jadi ya Saya gak kaget Kalau misalkan beliau Memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Tapi Di luar itu Sekarang kalau Presidennya Menterinya Kemudian menunjukkan dukungannya Secara terbuka Di saat ASNnya foto Pakai jari aja gak boleh Apa yang lagi kita lakukan Pak Dan selalu bermainnya seperti itu kan Tidak ada aturan yang dilanggar Dan segala macam Tapi kan kemudian kita berpikir Pak Maksudnya Ini jatuhnya kayak waktu Bapak bilang bahwa Oh ini gak Gak politik dinasti ini Gak politik dinasti Kan ada pemilihan Kan rakyat milih Gak dinasti lah Demokrasi ini Gitu ya Sama seperti Putra Bapak juga punya pendapatnya yang sama Enggak lah ini bukan dinasti Kan orang milih Ngomong Sakan-akan Bapak-bapak Lupa kami ini siapa Lupa Pak ya Kami ini kan rakyat Indonesia Pak Yang berarti Kami tahu Dinasti politik di negara demokrasi Itu bentuknya seperti apa Ya jelas lah Pak Bukan dinasti beneran Gak ada yang ngomongin dinasti beneran Tahu kami semua Itu sama kerajaan Tahu kami Tahu ini Negara demokrasi Di mana orang dipilih Tahu kami Kan yang lagi kami resahkan Yang sekarang terjadi Adalah proses Membangun dinasti politik Di negara demokrasi Ya bentuknya seperti ini Karena kami udah ngeliat ini Dari lama Pak Kami ngeliat dinasinya Pak Karno Bung Karno Kami ngeliat dinasinya Pak SBY Kami udah terbiasa Ngeliat itu Sehingga ketika itu terjadi Didilakon oleh Bapak Kami tahu apa yang lagi terjadi Kami tahu Pak Kami tahu ketika Satu keluarga Punya perwakilan Di judikatif Punya perwakilan Di legislatif Punya perwakilan Di eksekutif Di berbagai level Saya ingat Bapak waktu itu pernah bilang Ketika MK bikin keputusan Bapak bilang Saya gak mau intervensi Ya gak apa-apa Gak apa-apa Itu kan merah nanya Gak boleh dong Presiden intervensi Pak Bapak ngomong gitu Seakan-akan Bapak pikir Semua orang Pikir Bapak benar Kan kami tahu Pak Kami tahu bahwa dulunya Waktu dinasti beneran Eksekutif Judikatif Legislatif Satu Pelakunya Yaitu si Raja Tapi kan Power tends to corrupt Absolute power Tens to corrupt Absolutely Dipecah tiga Kenapa? Biar justru ada ruang diskusi Karena Ini tuh Gak bisa dilakuin Sama satu orang Jadinya Pemimpin yang zalim Dipecah Supaya ada ruang diskusinya Lah kalau misalkannya Eksekutifnya Diem aja terhadap Apa yang terjadi di Judikatif Ya pembiaran dong Kan harusnya justru Ada sistem kot Kontrolnya Pak Sekarang gini Kalau Bapak Gak percaya Bahwa kami semua tahu Yang Bapak katakan itu salah Bahwa Eksekutif Judikatif Legislatif Punya ruang untuk diskusi Punya ruang untuk Untuk koreksi Bapak mesti tahu Kami tahu Apa yang terjadi Di antara Eksekutif dan legislatif Ketika mau bikin undang-undang Masa ketika DPR bikin undang-undang Sebagai eksekutif Bapak bilang Oh gak bisa dong Saya gak mau intervensi dong Itu kan nanti saya dibilang intervensi Lu bukan emang itu ruang diskusinya Makanya Ketika DPR bikin RUU Didiskusinya sama pemerintah Pemerintah Punya usulan undang-undang Didiskusinya DPR Justru itu ruang koreksinya Saya tahu Apa yang sebenarnya sedang terjadi Saya tahu bahwa Yang sedang berjalan sekarang Sedikit banyak Bukan hanya maunya Bapak Tapi maunya di sekitar Bapak Dan video ini memang Judulnya seakan-akan Ingin berbicara kepada Bapak Tapi itu cuma cara masuk saya Untuk ngomong sama orang-orang Di sekitar Bapak Orang-orang yang diuntungkan Dengan dinasti Bapak Ya kita sama-sama tahu Pak ya Raja itu Di akhir masa jabatannya Resah Karena dia tahu Orang-orang terdekatnya Yang selama ini dapat akses Lagi resah Ketika seorang raja Menjabat dan memimpin Dia punya orang-orang Kepercayaan di sekitarnya dia Yang dia beri akses Pak Ya Ada yang dikasih akses Terhadap keamanan Ada yang dikasih akses Terhadap pertambangan Ada yang dikasih akses Terhadap perdagangan Ada yang dikasih akses Terhadap kesehatan Ini ada orang-orang Di sekitar sang raja Yang punya akses Dan menikmati Akses tersebut Untuk alasan masing-masing Entah karena ingin punya Rasa Berkuasa Atau memang ingin Sedang memperkaya diri Tapi Orang terdekatnya Para raja Yang selama ini Dapat akses dari raja Sedang nyaman Di posisi itu Tapi orang-orang ini Pak Khawatir Karena dia melihat Rajanya sebentar lagi selesai Mereka senang Mendapatkan akses Terhadap Beberapa area ini Sehingga mereka bertanya-tanya Saya ingin terus Mendapatkan akses ini Apa yang saya mesti lakuin Rajanya udah mau meninggal Kasarnya ya Kalau misalnya lagi di kerajaan Pak ya Rajanya udah mau selesai Sehingga orang-orang ini Meninggalkan Sang raja Untuk mendukung Orang lain Supaya ketika orang lain itu menjabat Dia bisa Terus Mendapatkan akses yang selama ini dia dapatkan Raja Raja cemas Raja gak ingin ditinggalkan Raja juga punya kepentingan Jadi raja bilang Tenang Gak usah gusar Gak usah pindah-pindah kemana-mana Gak usah Menusuk saya dari belakang Karena Anda ingin pindah ke tempat lain Gak usah Disini aja Anak saya yang nerusin Tenang Anak saya yang nerusin Anak saya yang nerusin Dan anak saya akan memastikan Bahwa bapak-bapak ibu-ibu sekalian Akan tetap mendapatkan akses Terhadap apa yang bapak ibu selama ini kuasai Dan dengan itu Orang-orang terdekat ini tenang Dan bapak juga tenang Jadi saya juga mau menggunakan kesempatan ini Untuk bicara Sama orang-orang Yang ada di sekitar bapak Orang-orang yang selama ini mendapatkan akses Dari Pak Jokowi Anda Bisa jadi bagian Dari yang memperkeruh keadaan ini Atau enggak Mungkin Anda bisa mundur Tapi Anda Seperti juga Pak Jokowi Dan dinas yang sedang beliau bangun Dalam pantauan Rakyat Indonesia Dan saya ngerti Pasti ada aja yang bilang Oh si Panji ini Ngomong kayak gini Karena dia pengen mendukung 01-03 Pak track record saya udah banyak sekali Bersebaran di internet Sampai dengan detik ini Saya enggak tahu mau milih siapa Saya enggak pengen 01 menang Saya enggak pengen 02 menang Saya enggak pengen 03 menang Saya lagi nyari alasan untuk memilih Tapi belum nemu nih Orang mau percaya atau enggak Terserah Dan orang akan ada yang bilang Si Pak Anji ini Pengen jatuhin Jokowi Enggak Pak Saya bikin ini bukan karena pengen jatuhin Jokowi Saya bikin ini karena ingin membangun Indonesia Saya bikin ini bukan karena pengen jelek-jelekin Jokowi Saya bikin ini karena pengen bagus-bagusin Indonesia Itu tujuan saya Pak Saya enggak ada kepentingan Rakyat Indonesia enggak ada kepentingan Pak Kami ini kan rakyat Siapa yang menang juga kami enggak dapat akses terhadap apa-apa Kami enggak ikut dapat proyek Kami enggak ikut dapat jabatan Kami enggak ikut dapat keringanan Rakyat Indonesia enggak dapat apa-apa Pak Saya dan orang-orang lain Kami enggak dapat apa-apa Tapi kena imbasnya Cuma ingin jadi Indonesia Jalan karya yang lebih baik Itu aja Saya enggak tahu apakah sudah terlambat Untuk mengubah sikap Bapak atau belum Tapi Irrelevan juga Saya lebih baik Bicara kepada rakyat Indonesia yang lagi menyaksikan ini Tentu Di antara rakyat Indonesia yang menyaksikan ini Ada yang lagi pakai baju tugas Di kolom komentar juga kelihatan Rakyat Indonesia pintar Kita tahu siapa rakyat yang lagi pakai jubah tugas Dan siapa yang enggak Kepada Rakyat Indonesia yang menyaksikan Saya itu cuma ingin bilang Bahwa Anda Tidak sendiri Saya Juga berpikiran sama seperti Anda Video ini Cuma mau bilang kepada Pak Jokowi Kepada semuanya Bahwa Bahwa Kita ini tahu apa yang sedang terjadi Kita ini tahu bahwa apa yang dikatakan itu salah Kita ini ngerti Karena Saya enggak Unik-unik amat Saya cuma sebagian Satu dari sebagian Rakyat Indonesia Video ini cuma Poin bilang bahwa Anda enggak sendiri Dan Anda enggak perlu takut Sekarang justru adalah momen yang tepat untuk Seperti sekarang Tahu enggak kenapa? Ini saya ngomong kayak gini Enggak akan terjadi apa-apa sama saya Enggak akan ada yang mencekal saya Enggak ada yang menahan saya Enggak akan ada Tahu enggak kenapa? Karena rezim ini Lagi pengen membuktikan Bahwa indeks kebebasan berpendapat Di era rezim ini Lagi baik Kalau misalkan saya ngomong gini Terus kenapa-kenapa sama saya Dicekal Dipenjara Dibully Netizen pada nyerang Atau pasukannya pada nyerang Atau Akun-akun pseudonym Dengan followers banyak pada nyerang Kalau serangan itu terjadi Rezim ini Malah membuktikan Indeks kebebasan berpendapat Di eranya dia buruk Enggak akan terjadi Berpendapatlah Sekarang Sekarang waktunya Sekarang adalah waktunya Untuk memperjuangkan Tanah air kita Yang lain Lagi pada sibuk memperjuangkan kepentingan Jabatan Akses terhadap proyek Dan segala macam Kita cuma punya kepentingan Ada tanah air yang pengen kita bela Kita pengen bilang Enggak Gue gak bisa dibohongin Udah kita cuma bilang Itu doang Dan gimana kalau Kita Bisa Mengubah keadaan Bagaimana kalau kita bisa Membuat Indonesia jadi lebih baik Gimana kalau Kita kembalikan Fitrahnya Bahwa harusnya bukan kita yang takut Sama pemerintah Bukan kita yang takut Sama buzzer-buzzernya Kita kembalikan Ini ke jalan yang benar Kita bikin pemerintah Yang takut sama kita Pemerintah Yang mesti milih kata-kata Ketika berhadapan dengan kita Pemerintah Yang mesti hati-hati Bukan kita yang mesti hati-hati Dengan omongan kita Tapi kita kayaknya mesti hati-hati Hati-hati Mereka yang harusnya hati-hati Mereka yang harusnya takut sama kita Karena Presiden Republik Indonesia Kerjanya untuk kita Ini Adalah alasan kenapa kita bayar pajak Teman-teman Karena duit kita udah dikasih Duit kita Kita punya hak Kita punya hak untuk bersuara Moga-moga Cuman pengen bikin Indonesia Lebih baik lagi aja Gak punya negara lain kita Gak punya tanah air lain Lahir disini Meninggal disini Tempat berlindung di hari tua Tempat berlindung di hari tua Sampai akhir menutup mata Indonesia Terima kasih Pak Jokowi Ditunggu cutinya Selamat menikmati